Pengembangan infrastruktur objek wisata Olele di nilai tidak diseriusi oleh pemerintah Bonebolango. Pasalnya, sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan terkait pembahasan lahan pembangunan daif santar serta proyek peningkatan jalan menuju kawasan tersebut. Padahal pemerintah provinsi telah menganggarkan sedikitnya 3,5 miliar rupiah untuk pembangunan objek wisata Olele. Sambatannya itu berada di polanya, berada di pemerintah Kabupaten Bonebolango. Contohnya masalah lahan untuk daif santar, disitu kita sudah anggarkan untuk Olele itu cukup besar. Tapi sampai sekarang permasalahan lahan yang sudah disepakai di tahun lalu itu belum tuntas dan kurang mendapatkan respon melalui rapat tadi dilaporkan oleh PLT Dinas Parasyata kita kurang mendapatkan respon dari pemerintah Bonebolango. Yang berikutnya jalan, kita sudah anggarkan juga 3,5 miliar. Jalan kerasi baru kita roba untuk menuju ke tempat para wisata Olele. Juga oleh pemerintah sana, menurut keadis PUKD, PUPR, kurang ada kejelasan dan ketegasan dari pemerintah sana untuk menertibkan para penambang-penambang disitu yang mengambil bahan galian C di lokasi jalan yang telah kita lakukan yang lalu. Direncanakan dalam waktu dekat ini, Rusli akan mengundang Bupati Bonebolango Hamimpao untuk membahas hal tersebut. Fazil Hassan, Mimosa TV, Mewartakan.